itu baru-baru habis makan tadi diajak makan sama di sebuah warung Mbak Singa di Balikapan nah, surprise-nya buat saya adalah ternyata pemilik pengelola tempat ini adalah Saksi Yehova nah, seringkali kita hanya mendengar tapi kita kurang memahami dan kami pun juga sempat juga dikatakan bahwa Pastor Endini atau IHI Cuts yang mana dia sebagai gembala saya disangkakan Saksi Yehova nah, saya bersyukur disini ada Bapak kenalnya Pak, siapa namanya Pak? Pak Angki Pak Angki sendiri sampai sekarang jemaat Saksi Yehova ya apa Pak, sebetulnya kita bicara-bicara ini saya like Pak ya apa yang membedakan sebetulnya Saksi Yehova dengan Kristen kalau lagi tidak cukup kalau kamu kalau kamu datang anak kita mungkin beda di disebut ala-ala oh, ala Yesus Yesus loh, kan Kristen juga kan mayoritas mau menyebut ala Bapak ala anak ala putra lalu Tuhan Yesus gitu ya nah, kalau yang mencolok apa, apa ini ibu kita live ini Bu ya ini Ibu Yunita ya saya bersyukur karena saya pertama kali kesini dan ternyata boleh bertemu dengan menurut saya mereka orang yang luar biasa karena mereka adalah sebagai jemaat Saksi Yehova ya nah, kami lagi share disini Tentui Bapak dulu apa ya apa sih kan Saksi Yehova seingat saya sudah disahkan oleh almarhum Busdur ya presiden kita nah apakah Saksi Yehova ini sama dengan Katolik atau Kristen atau protester tidak nah, kalau tidak sama apa Pak yang kira-kira garis besarnya menonjol yang perbedaannya oke tenaga ya tenaga ya yesus sama Bapak sederajat ya kalau Kristen pada umumnya yesus dan Bapak sederajat ya yesus apakah tadi tadi yang juga tadi juga ditanya ya apa yang Pak punya pengalaman dengan ini keluarga Saksi Yehova apa Tuhan Yesus juga Tuhan dan Juru Selamat ya coba tanya ya nah berarti Saksi Yehova juga mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesus dari keselamatan oh jadi perbedaan menonjolnya sebetulnya tadi aja ceritunggalnya cara nah sebetulnya kita kalau melihat firman Tuhan ulangan yang keempat disanakan sebetulnya Tuhan itu satu Esa ya cuma mungkin penyebutan-penyebutan orang saja orang bilang tiga in one atau one in three ya satu itu gimana coba menurut Angki kalau kita bisa oke jadi terpisah terpisah gimana Bapak Bapak anak anak terpisah bisa bisa oke jangan jadi apa jadi siapa S&N dengar-dengar itu satu iya kalau Kristen seperti itu ketiganya yang kesah kalau ketiganya yang ketiganya yang tiga gitu jadi Bapak anak roh kudus adalah pribadi yang berbeda nah berbeda itu derajatnya gimana menurut siowa derajatnya jadi anak dan roh kudus oke 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 apalagi Pak bisa terangkam Pak yang menjadi berkah bagi ini sampai orang bisa lebih memahami berpengkar pikiran siara-siara ya jadi memang terlihat saat kita di dua bapak kami aja dia ajar oke ada bapak di betul iya dan Yesus berdua ke siapa bapak bapak di surga iya jadi ada bapak iya bukan dia bilang dia iya betul iya roh kudus sewaktu dia baptis jadi poin pertama yang saya tangkap adalah saksi hofa dengan kristen berbedanya menonjol satu saksi hofa memiliki pemahaman bahwa bapak pribadi yang berbeda Yesus pribadi yang berbeda yang roh kudus adalah pribadi yang berbeda tapi Yesus dia adalah gambar Allah apa sifat-sifat sifat-sifat Allah dia buat karena dia adalah anak jadi kita ini sama juga ada orang tua ada Allah kalau mirip-mirip ya sama pasti saya ini di Balipapan sebagai gembala gereja IHS beberapa tahun yang lalu banyak orang menyangkakan bahwa gereja IHS adalah saksi hofa oke nah jadi saya bersyukur ini kesempatan saya bisa share ya dan dengan ini sebetulnya bisa untuk lebih mencerahkan semua orang bahwa gereja IHS not same different dengan saksi Yehova Yehova adalah nama Tuhan oh ibu menyebut Yesua itu apa itu siapa oh gitu jadi sebetulnya kekristianan nama Yahweh dan Yesua itu tidak tidak asin ya iya tidak asin oke dari ini ibu Nengsi ada mau ditanyakan karena ibu Nengsi juga sempat di apa di dikira bergabung di jemaah Saksi Yehova iya iya gimana pengelamat-pengelamat di mati 6 2 Bapak kami itu harus dikuduskan Yesus bilang namanya jadi dia merasa dia ada bapak ada perantaranya makanya kalau berdoa kalau tidak sampai lupa Yesus doa kita tidak akan sampai ke Allah jadi kita disitu jadi setiap kita berdoa dikuduskan sebut namanya jadi kita ya disitu ya man ya tadi kita memang makanya ya kita 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 oke 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 poin kedua saya dapat tanggap ya bahwa yang membedakan Saksi Yehova dengan Kristen pada umumnya adalah Saksi Yehova tidak mengadakan Natal coba bisa tiba-tiba jelaskan di di 2 Desember baru di musim apa itu ya di 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 ber di di aver Terima tek Kita yang hari-hari terbesar itu yang kita yakin Ya perjamuan Tuhan itu Perjamuan Ya sebelum masuk disalipkan Iya ada pertanyaan dari Bu Neng sini Tentang pondok daun Apakah saksi Ufa mengelak pondok daun? Pondok daun kan ada di Alkitab Pasca juga ada Pondok daun ada Paskanda ya Oh berarti sudah tiga nih Sudah tiga perbedaannya Cuma ini perjamuan Perjamuan rumah matiannya Itu bulan berapa tangga berapa? Kita kadang berubah-berubah ininya Enggak juga hari Jumat kadang Biasanya kan kalau Kristen Biasanya kan hari-hari Jumat ya Kalau kita kadang pulang Berubah Tarik Melayu perhitungan saksi Ufa itu Sama-sama lupa ini Ada April Kalau kita ini Pak duduk aja memang masih Kalau Ufa ini Kalau Untuk mendalami Oke jadi Saya kira itu tiga poin tadi masuk ya Yang membedakan Oke saya close disini ya Ya Jadi Itulah tadi seri singkat saya Dengan Jemaat daripada Saksi Ufa di Balai Papan Dan Saya menangkap tiga poin Yang sebetulnya Ini menjadi Perbedaan menonjol Antara Kristen Katolik dan Saksi Ufa Yang pertama adalah Saksi Ufa Menyatakan Keberadaan Bapak Anak dan roh kudus Adalah Pribadi yang berbeda Ya Dan Saya sebagai Kristen Membaca kitab suci Yang saya dapatkan adalah Ketiganya yang esah Bapak putri dan roh kudus Ketiganya yang satu Ya Tapi Saksi Ufa mengatakan Ketiganya Ya tiga Oke itu yang pertama ya Yang kedua adalah Mereka tidak Merayakan Natal di bulan Desember Ya Mereka Natal cuma katain Sekitar September atau Oktober Ya Oh memang tidak Natal ya Oke berarti tadi Tidak merayakan Tidak katanya Oktober Belum tahun Berarti Oh tidak merayakan berarti Oke berarti Oke berarti yang jelas Oh tidak 6 tahun dia Tidak Oke Ini rupa di samping saya Oke Jadi oke Saya relat ya Yang kedua adalah Saksi Ufa tidak merayakan Natal Ya Yang ketiga adalah Tidak merayakan Ulang tahun Tidak merayakan ulang tahun Loh tadi ada yang keempat itu Yang boleh dengar darah Sebentar Itu tadi yang ketiga Yang ketiga Oh pasca juga enggak ya Oh iya Yang keempat adalah Saksi Ufa Tidak merayakan pasca Ya itu mungkin Aturan-aturan lah Ya itu Sama Kristen juga Tidak boleh berjinah Tidak boleh Bahugel Tidak boleh badugem Ya kan kembali Ke ajaran-ajarannya Tapi Saya menemukan ada tiga lapangan tidak Yang sangat tajam perbedaannya Yaitu Pertama apa tadi pak Bapak anak roh kudus Tiga peribadi yang berbeda Itu saksi Ufa Yang kedua Perbedaannya adalah Tidak merayakan Natal Yang ketiga Tidak merayakan pasca Ya Jadi Pasti ya Pasti bahwa Gereja YHS Tidak sama Dengan saksi Ufa Ya Karena gereja YHS Adalah Masuk dalam Kelompok Agama Kristen Ya Jelas ya Karena beberapa tahun lalu Waktu awal-awal kami merintis Kami juga Pernah disangkakan Bahwa Saya ini Merintis Jemaat Yehova Ya kan Sekalipun dalam penyebutan kita Kita tahu Tuhannya Abraham Isaac dan Yaakub Adalah Elohim Yehova Elohim Yahweh Ya Jadi Anda bisa melihat bahwa Penyebutan nama Yahweh Jehova Itu tidak Identik dengan saksi Jehova Karena Yahweh dan Jehova Itu adalah Nama Tuhan Abraham Isaac dan Yaakub Yang disembah oleh Para Nabi Nah Berarti Kalau dalam kegerikanan Kami mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Setara dengan Bapak Saksi Jehova mengatakan Yesus Lebih rendah Daripada Bapak Betul ini Ya Bapak bisa ulang sekali Bahwa Yesus dengan Bapak Adalah Jadi Yesus itu Dia meletuk Ada Bapaknya Ya Keberadaannya Yesus sama Bapak Sama atau beda Ya Kalau sifat-sifatnya Sama Sama Ya Tapi derajatnya Atau Keberadaannya Karena Kalau di kolose itu Dia bilang Dia 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 Dari semua Ciptaan Oke Dari semua Ciptaan Dia Dia Paling Ciptaan Oke Ya kan Makanya Dia Ada Di Ciptaan Kanan Kita Kita Jadi Pak Percaya Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Percaya Oke Glory Tuhan Ya Sekira Cukup Ya Saya Ada Di Tempat Ini Dan Ya Saya Harap Kita bisa Semuanya Mendapat Pencerahan Dalam Seri singkat Ini Kita Di mana Di Di Warung Apa Namanya Ini Warung Mbak Singga Boleh Batamba Jadi Mbak Singga Batamba Free Ya Saya Dengan Ya Ini Ya Abis ini mau kemana Mau pelayanan penyembuhan kemana Pelayanan penyembuhan Di Rumah Sakit Oke Ya Oke Saya Pastor Indi Simon Mengucapkan Immanuel Tuhan Beserta kita Sekarang selama-lamanya Amin